Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Nah, di video kali ini aku mau bikin makanan khas Kalimantan Selatan Banjarmasin ya Yaitu gangan asam kepala patin Atau bisa dibilang tuh sayur asamnya orang Banjar gitu loh Ikutin terus video ini sampai habis ya Dan jangan lupa subscribe dulu channel aku Nah, ini bahan-bahannya ya Disini aku udah siapin ikan patin, kepalanya Ini aku belah jadi dua gitu ya guys Terus disini ada buntutnya juga, nanti aku masukin juga sekalian Terus untuk sayurannya disini ada kacang panjang Terus ada satu buah terong asam Ada kol segini Timun, nanti kita pakai setengah Sama satu buah cabai merah besar Sayurannya aku potong-potong seperti ini ya Kacangnya Nah, terong asamnya aku buang kulitnya kayak gitu Timunnya juga aku buang kulitnya Terus cabainya aku iris kayak gini Kalau untuk bumbu-bumbunya Ini bumbu yang dihaluskan tuh ada 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih Terus lengkuas Ini sejempolan gitu kira-kira Terus ada jahe sedikit Kunyit Ini kunyitnya bisa ditambah ya Ada kemiri sama sereh Nanti serehnya digeprek Terus disini ada garam Sama penyedap rasa Jadi dia nggak pakai gula atau lada ya guys Nah, ini udah aku haluskan bumbunya Terus serehnya juga udah aku geprek gitu Ini kalian mau diulek bisa Atau mau di blender juga boleh Aku tumis dulu ya Ininya apa Bumbunya gitu Ini ditumis sampai wangi gitu guys Baru aku Masukkan Kepala ikan patinnya Terus ini Aku aduk-aduk gitu Supaya rata Semuanya kena gitu Ikannya Terus aku tambahkan air ya Disini aku tambahkan air Dari air bilasan Bumbu tadi Sama aku tambahkan lagi air Ini kita kira-kira aja ya Airnya Karena ini kan menu masakan yang berkuah gitu Dan nanti juga kan dimasukin sayuran segala macem Jadi ya Kita kira-kira berapa banyak gitu Nah, ini kalau sudah mendidih Kita masukkan aja sayurannya Bertahap ya Jadi yang pertama dimasukkan itu Terong asam sama timun Karena emang teksturnya lebih keras Ini kita didihkan dulu Ini aku mau masukin bumbu dulu ya Disini ada garam sama penyedap rasa Jadi kita sambil cicipin aja Jadi kita sambil cicipin aja Nah, kalau udah mendidih kayak gini Aku tambahkan lagi sayuran berikutnya Ini ada Kacang panjang Angkol sama cabai merah besar Boleh ditambahkan tomat juga ya guys Kalau aku gak pakai Karena menurut aku Turong asam itu kan udah asam ya Tapi kalau kalian suka pakai tomat Boleh pakai tomat Nah, ini udah ya guys Tinggal kita didihkan aja kayak gini Sampai mateng semuanya Ini juga udah mateng Nah, ikan patinnya juga Kepalanya ini udah mateng Ini tinggal kita sajikan aja Tuh, mantep banget kan Kalau orang banjar bilang Ini bener-bener nyaman banar Bubuhan pian pasti suka banar memakan Gangan asam banjar kepala patin ini Tuh Kelihatan banget ya Seger banget ini yang pasti Kepala ikan patinnya mantap banget Ini tuh bisa juga loh guys Kalau misalnya di ikan patin tuh ya Kalau dia gede banget itu kan ada telurnya ya Telur ikan gitu Nah, ini dicampurin disitu juga Bener-bener makin mantep Dan makin cantik Nah, ini adalah sayur asamnya Orang banjar loh guys Cantik banget kan Sekarang aku mau cobain Aku mau coba kuahnya dulu ya Ini bener-bener enak banget Seger banget Mungkin karena aku lidah Kalimantan ya Terus aku mau cobain Ikannya nih Wah, ini bener-bener enak banget Apalagi kita makan dengan nasi panas Oke, makasih ya udah nonton guys Selamat mencoba buat kalian semua Dan see you on the next video Dadah, bye-bye 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 Bye-bye